Kembang jelita peruntuh tahta jelit 28 bagian 1. Lalu tanpa bicara sepatah katapun kepada Ohin, pangeran Tekong membawa rombongannya meneruskan perjalanan. Biarpun tidak lagi dikawal pasukan, namun masih ada tukang-tukang keperuk bayaran yang berjumlah seratus orang lebih, dan hamba-hamba yang bersenjata. Sedang Hong Kong-Kong kembali ke Pak Hia dengan kecewa. Ohin tidak peduli seandainya kelak para bangsawan itu mengadu kepada Kaisar. Malam harinya, beberapa hamba pengiring pangeran Tekong kembali ke Pak Hia dalam keadaan compang camping dan luka-luka, menunggang kuda pinjaman dari pos tentara, menghadap Jenderal Ohin di markas. Mereka menceritakan bahwa pangeran Tekong dan rombongannya telah dihadang kaum pelangi kuning dan dibantai tanpa ampun. Bahkan laskar pelangi kuning yang berjumlah amat banyak meneruskan gerakan menerjang ke Pak Hia. Dari arah selatan, Ohin tersentak mendengarnya. Pasukan musuh muncul dari selatan, padahal selama ini hampir semua kekuatan tentara kerajaan dipusatkan di barat, karena memperhitungkan sisi arah itulah yang akan diterjang. Pasukan musuh, sedang pertahanan di selatan jelas tidak siap menghadapi gempuran pasukan besar. Sungguh lihai bajingan-bajingan pelangi kuning itu, dan metu-metu kerajaan terus saja memperlihatkan ketololan dalam kerja mereka. Kekutuk Ohin sambil mengebrak meja. Panggil semua komandan pasukan kemari, sekarang juga. Prajurit yang disuruh pun berlari-lari menjalankan tugas. Tidak lama kemudian, para komandan pasukan sudah tiba di depan Ohin dan berderet-deret tegap. Wajah-wajah tegang mereka nampak berkilat oleh keringat, di bawah cahaya lilin di ruangan itu. Dengan singkat Ohin membeber situasi, lalu mulai membagi perintah, secara umum ku tetapkan bahwa pihak kita hanya akan mengulur waktu sampai datangnya pasukan Jenderal Sukohot dari Iang Chiu. Lai Koanwi, bawa pasukanmu ke sebelah timur kota dan bergabunglah dengan pasukan Ye Aoleng yang sudah di sana lebih dulu. Awasi jalan-jalan raya dari arah timur. Baik, Goan S.W.E., sahut Lai Koanwi, dan malam itu juga ia membawa pasukannya keluar kota, ke sebelah timur. Kemudian Ohin berkata pula, Seng Leong, bawa pasukanmu ke sebelah barat kota dan bergabunglah dengan Kong Sun Hui. Tapi sampaikan perintahku agar Helian Kong segera meninggalkan kedudukannya sekarang, dan seluruh pasukannya harus sudah ada dalam kota sebelum fajar. Seng Leong pun berangkat menjalankan perintah. Kemudian Ohin memerintahkan agar meriam-meriam dinaikan ke atas tembok kota, dan panglima-panglima yang belum kebagian tugas agar bersiaga setiap waktu menunggu perintah. Tak lama setelah para komandan meninggalkan markas, seorang penjaga benteng segera datang menghadap Ohin dan melapor, Goan S.W.E., pasukan-pasukan kita dari sebelah selatan kota telah mundur sampai ke pintu kota Chianggimui, dan berteriak-teriak minta dibukai pintu kota. Mereka nampaknya telah meninggalkan kubu-kubu pertahanan mereka di luar kota. Aku ke sana sekarang juga Ohin memakai topi perangnya, menyambar goloknya, lalu melompat ke atas kuda yang lalu dipacunya ke pintu kota Chianggimui. Ketika ia tiba di tempat itu, para prajurit sedang sibuk menaikkan meriam-meriam ke atas tembok kota. Meriam-meriam itu didorong. Lewat tangga batu, sambil ditarik dengan tali dari atas. Suatu pekerjaan yang cukup berat, mengingat bobot meriam-meriam buatan Portugis itu. Begitu tiba, Ohin memerintahkan agar pintu kota dibuka. Sepasang daun pintu yang tebal dan kuat itu dibuka oleh beberapa prajurit. Begitu pintu terbuka, membanjir masuklah pasukan yang semula berada di L sebelah selatan kota. Keadaan mereka mengenaskan, banyak yang luka-luka sehingga harus digendong temannya, sedang jumlah mereka sudah banyak berkurang. Ketika kepala pasukan dari sisi selatan itu melihat Ohin, cepat-cepat ia menghadap dengan berlutut, sambil berkata sedih, Aku minta maaf, Goan SWE. Aku tak menyangka dari selatan akan muncul pasukan musuh yang berjumlah besar dan amat terlatih, datang seperti banjir saja. Beberapa kubu kita yang terdepan tersapu musnah dalam waktu singkat, sebelum memberi perlawanan yang berarti. Kubu-kubu berikutnya segera membentuk pertahanan, namun dalam waktu singkat kami pun harus mundur. Separuh lebih dari seluruh prajurit kita di sisi selatan telah gugur. Ohin menarik nafas, menenteramkan perasaannya. Lalu tanyanya, mereka mengejar? Nampaknya begitu, Goan SWE. Kalau demikian, suruh orang-orangmu cepat masuk, agar pintu dapat segera ditutup. Para prajurit yang masih di luar pintu diteriaki agar cepat masuk. Yang incang di papah temannya yang waras agar cepat. Semuanya dilakukan serba ribut dan tergesa-gesa. Setelah tak satupun prajurit ketinggalan di luar, perintah Ohin, tutup pintu dan pasang palangnya. Beberapa prajurit mendorong daun-daun pintu yang berat itu, deritengselnya terdengar begitu keras mengiris hati. Lalu beberapa prajurit lainnya menggotong palang pintu raksasa untuk dipasangkan di belakang daun-daun pintu gerbang itu. Baru saja pekerjaan itu selesai, seorang prajurit di atas tembok kota telah berteriak, mereka datang. Ketika itu, sejumlah meriam telah berhasil dipasang di atas tembok kota, sebagian lagi dengan susah payah masih didorong-dorong naik. Dan pekerjaan itu harus dihentikan sejenak, untuk memberi jalan kepada Ohin naik ke tembok kota melewati tangga. Setibanya di atas, Ohin melihat di dataran luar kota itu ada sejumlah besar obor, tak terhitung banyaknya, seperti kunang-kunang sejagat berkumpul semua di situ. Obor-obor itu kemudian nampak bergerak-gerak menebar, jarak tebarannya dari ujung ke ujung susah ditaksir jaraknya, dan kemudian mereka bergerak makin dekat. Ohin melambaikan tangan ke arah komandan pengawal gerbang Chiang Gimui, agar mendekat. Setelah perwira itu didekatnya, berkatalah Ohin, siapkan meriam-meriam. Kalau mereka cukup dekat, hantam dengan meriam. Kalau lebih dekat lagi, hantam dengan tanah dan lembing. Kalau masih berani lebih dekat lagi, jatuhkan batu-batu dan balok-balok kayu ke jidat mereka. Baik, Goan S.W.E. Ohin menepuk pundak perwira itu sambil membesarkan hati, kita bertahan sampai pagi. Dan besok, dari atas tembok ini akan kita tonton bagaimana Helian Kong membuat bandit-bandit itu mundur sambil kencing dalam celana. Perwira itu menyeringai kecut. Dengan usaha keras yang memeras keringat, meriam-meriam berat itu pun satu persatu sudah berhasil diangkat semua ke atas, dan ditempatkan berjajar-jajar sepanjang tembok. Antara meriam satu dengan lainnya diselingi deretan pemanah dan pelempar lembing, yang kalau dilihat sekilas mirip deretan burung gereja di atas atap rumah. Batu-batu dan balok-balok yang akan dijatuhkan ke bawah pun sudah siap. Sedang meriam-meriam segera disiapkan. Bubuk peledak diisikan lewat moncong meriam. Dipadatkan dengan tongkat panjang berujung bulat, sumbu dipasang di lubang pantat meriam. Peluru-peluru meriam yang berujud bola-bola besi pun diisikan. Dan obor penyulut sumbu pun disiapkan. Sementara itu, barisan musuh semakin dekat. Biarpun malam gelap, karena banyaknya obor idung mereka bawa, mulai kelihatanlah bendera-bendera mereka. Selain sehelai bendera besar kaum pelangi kuning, nampak pula bendera lainnya yang bertuliskan huruf li. Itulah benderanya ligiam. Komandan pengawal benteng terus memperhitungkan jarak dengan tatapannya yang tajam. Dan ketika barisan obor musuh itu terus maju, komandan itu pun memerintahkan, arahkan meriam. Meriam-meriam itu pun diatur arahnya, lalu si komandan berteriak, nyalakan sumbunya. Sumbu-sumbu pun disulit. Letikan api merambat cepat lewat sumbu itu, kemudian belasan moncong meriam pun menggelegar hampir serempak, gelombang suaranya. Merambat jauh mengguncangkan udara malam ke tapak hia. Arahkan kembali teriak si komandan lagi. Memang setiap habis satu tembakan. Moncong meriam itu bergeser arahnya karena guncangan. Bahkan ada meriam yang sampai terjengkang, karena sebelumnya diisi bubuk peledak dalam takaran berlebihan. Dengan sehingga para prajurit kembali mengatur letak meriam-meriam itu, mengisikan bubuk peledak dan bola besinya, memasang sumbu, dan siap menghajar kembali. Di kejauhan nampak barisan musuh agak kacau, berpuluh-puluh obor jatuh dan padam. Namun kekacauan itu hanya sebentar, barisan itu cepat mengatur diri lalu mundur teratur, menghindari jarak tembak meriam. Ouhin berkata kepada si komandan pengawal benteng, kalau mereka tidak mau maju lagi, jangan tembak. Kita harus menghemat bubuk peledak dan peluru-peluru kita. Si komandan mengangguk beku. Beberapa saat lamanya kedua belah pihak tidak membuat gerakan-gerakan berarti. Namun tiba-tiba dari dalam barisan pelangi kuning pun muncul beberapa pucuk meriam yang diseret dengan tali atau bambu panjang. Masing-masing meriam diseret belasan orang yang berlari sambil bersorak mengerahkan tenaga. Dengan panik, karena sebelumnya memang sudah tegang, si komandan benteng berteriak, tembak. Jangan cegah Ouhin, tetapi beberapa meriam sudah terlanjur di sulut sumbunya, dan beberapa detik kemudian berdentuman memuntahkan bola-bola besi mereka, yang hanya menghantam tanah. Ouhin geleng-geleng kepala sambil berkata, tunggu sampai sasaran itu berhenti, barulah menembak. Sasaran yang masih bergerak sulit dibidik dengan meriam. Maaf. Goan SWE, si komandan benteng menjawab, lalu menelan ludahnya sambil mengusap keringat di keningnya. Sementara itu, orang-orang pelangi kuning dengan tangkas berhasil menyeret maju meriam-meriam mereka untuk ditempatkan di belakang gundukan-gundukan tanah atau tanggul-tanggul parit. Moncong meriam mereka sebagian diarahkan ke atas kota, sebagian lagi ke pintu kota. Beberapa saat kemudian, meriam-meriam kedua belah pihak telah mulai saling gempur dengan hebatnya. Meskipun lebih banyak yang luput, namun kedua belah pihak ingin menggertak untuk menciutkannya lilawan dengan kera yang sama. Beberapa kali bagian atas tembok kota bergetar terhunjam oleh belasan bola besi yang terlontar kekuatan ledakan dalam meriam. Pintu Chiang Gimui juga beberapa kali terhentam peluru, sehingga engselnya berbunyi keriat-keriut seperti mau copot. Untung pintu-pintu itu tidak hanya terbuat dari kayu tebal, namun juga berkerangka besi. Agaknya sejak pintu itu dipasang berabad-abad yang lalu. Sudah diperhitungkan akan adanya gempuran macam itu. Ohin menilai, agaknya saat itu kedua pihak baru melakukan pemanasan dan saling menggertak, entah akan berlangsung sampai kapan. Kedua pihak belum berani memajukan pasukan masing-masing. Kemudian di dari bawah tangga benteng berlari-lari naik seorang perwira berseragam pasukan istana, langsung mendekati Ohin sambil berkata, Goan SWE, Sri Baginda meminta Goan SWE ke istana sekarang juga. Saat itu kira-kira jam 2 pagi, jamnya orang tidur. Panggilan Kaisar itu menandakan kalau dia terbangun dari tidurnya karena dentuman-dentuman meriam itu. Baiklah, aku akan ke istana, sahutohin. Lalu ia berpesan sekali lagi kepada komandan benteng. Kemudian ia turun dari tembok dan berkuda menuju ke istana didampingi perwira istana itu. Setibanya di istana, perwira itu tidak mengajak Ohin ke Aulagin Lontian, tempat. Biasanya Kaisar menemui bawahan-bawahannya, namun langsung diajak masuk ke bagian dalam. Kebangsa Lian Wan Hu. Dari situ, suara meriam masih kedengaran sayup-sayup. Di yang Wan Hu, nampak Kaisar Chong Cheng berjalan hilir mudik dengan gelisah, seperti singa dalam kurungannya lah tidak memakai jubah kekaisarannya, melainkan pakaian biasa yang longgar. Rambutnya kusut, wajahnya memancarkan ketegangan dan kegelisahan. Di ruangan itu juga terdapat permaisuri Chiu, puteri Tiamping dan siang keanian. Begitu datang, Ohin langsung berlutut dan berkata, hamba di sini, tuanku. Tanda petik. Kaisar menghentikan langkah gelisahnya dan memutar tubuh menghadapi jenderalnya itu, Oh Goan S.W.E. Ku dengar suara meriam-meriam itu, apakah Laskar Pemberontak sudah mulai menyerang? Benar, tuanku. Tetapi pasukan kita bertahan dengan kokoh kuat. Musuh takkan dapat masuk kota sejengkal pun, sahutauhin. Yang ingin besarkan hati kaisar dan keluarganya. Baru saja kau laporkan bahwa Lian Kong telah memukul mundur Laskar musuh, kenapa sekarang musuh malah berbalik menggempur tembok kota? Ampun, tuanku, pasukan kita di sebelah barat memang berhasil memukul mundur musuh, tetapi pasukan sebelah selatan terpaksa ditarik masuk kota malam ini. Kenapa bisa begitu? Karena pasukan Lian Kong yang lebih kuat dari rekan-rekannya, malah kebagian lawan yang lemah di sebelah barat. Sekarang hamba rubah siasat, sebelah barat cukup dijaga Kong Sun Hui dan Song Leong, sedangkan Lian Kong akan hamba tarik ke kota untuk memukul mundur pasukan dari selatan itu. Rupanya dalam pandangan Ohin, panglima-panglima bawahannya seperti Kong Sun Hui, Song Leong dan sebagainya itu hanyalah tameng belaka, sedangkan Lian Kong lah goloknya. Yang sekarang menempak nembakan meriam itu siapa? Itu bunyi meriam-meriam kita, tuanku. Pasukan musuh tak bisa maju sejengkal pun, karena kita tembaki terus dari atas tembok. Beberapa kali kaisar menarik nafas dan menghembuskannya kuat-kuat, mencoba melegakan perasaannya, lah berharap kata-kata Ohin itu bukanlah sekedar hiburan kosong saja. Beberapa saat ruangan itu dicengkam kesunyian. Siang Kuan Yan diam-diam menggamit tangan Putri Tiang Ping, dan ketika Putri itu menoleh, nampaklah tatapan mati Siang Kuan Yan yang memohon tanpa kata. Putri Tiang Ping paham permintaan sahabatnya itu. Tentu Siang Kuan Yan ingin menanyakan keadaan suaminya, tetapi tidak berani lancang bicara, karena di ruangan itu juga ada kaisar. Maka Putri Tiang Ping lah yang menolongnya bertanya kepada Ohin, Goan S.W.E., jadi Helian Chong Peng saat ini dalam keadaan selamat? Benar, Tuanku Putri. Bukan hanya selamat, bahkan dalam kedudukan menekan musuhnya. Namun ia akan hamba tarik ke kota, Seng Liong malam ini sudah berangkat ke sebelah barat untuk membawa pesan hamba buatnya. Besok pagi, dia sudah akan ada di kota ini. Jawaban itu melegakan Siang Kuan Yan, sedang Putri Tiang Ping berbisik menggodanya, Nah, Nyonya Helian, kau takkan secepat itu menjadi janda. Siang Kuan Yan pun menundukan mukanya yang merah. Sementara itu, bertanyalah Ohin kepada kaisar, Tuanku, apakah ada perintah-perintah tuanku untuk hamba? Saat ini tidak ada. Aku cuma ingin diberi laporan setiap tahap perubahan situasi. Oh, ya, apakah Pasukan Jenderal Sukohot belum ada kabar beritanya? Menurut hamba, begitu Goan S.W.E. Sukohot menerima surat perintah itu, pastilah ia segera berangkat kemari. Tapi harus dimaklumi, Pasukan Perang yang Besar tentu tidak bisa berjalan cepat. Padahal dalam hatinya, Ohin sendiri tidak yakin akan kata-katanya itu. Ia hanya berharap bisa menenteramkan hati kaisar. Mudah-mudahan Sukohot masih setia kepadaku, suara kaisar seperti keluhan dan kalaupun datang, mudah-mudahan tidak. Terlambat sehingga cuma menemui mayatku, harap tuanku tidak berkecil hati, kita akan dapat bertahan dengan aman sampai kedatangan Goan S.W.E. Sukohot, hibur Ohin. Tapi untuk memperkuat pertahanan di Pak Hia, hamba memohon tuanku juga melakukan suatu tindakan. Apa? Saat ini para bangsawan masih diam terpencar di gedung masing-masing yang satu sama lain jaraknya berjauhan. Hamba mohon tuanku memerintahkan mereka agar berkumpul di satu tempat, atau di istana ini, sebab akan lebih mudah melindungi mereka. Juga menghemat tenaga pengawal yang menjaga keselamatan mereka. Saat ini tenaga setiap prajurit lebih dibutuhkan di garis depan daripada sekedar berdiri termangu-mangu di depan kediaman para bangsawan itu. Sedang para bangsawan itu menuntut pengawalan berlebihan untuk gedung-gedung kediaman mereka. Ada yang minta ditunggui 500 prajurit, yang lain 300 atau 400, bahkan ada yang minta seribu prajurit dan tidak mau kurang. Ini pembagian tenaga yang sia-sia, apakah keadaan begitu gawat, hingga setiap prajurit harus ke garis depan? Tidak gawat, tuanku. Namun pemborosan tenaga itu menyolok mata. Sebagian prajurit berjuang melebihi tugasnya, yang lain cuma berdiri nganggur hanya untuk digigiti nyamuk. Beberapa saat kaisar merenung, ia bisa menerima alasan ohi itu, lalu menyetujuinya, baik. Akanku keluarkan perintah itu. Suara dentuman-dentuman meriam yang merusak kesyahduan itu masih terus terdengar. Malam itu pastilah banyak penduduk Pak Hia tidak bisa tidur. Sementara Ohin pun kemudian minta diri dari hadapan kaisar. Kemudian Ohin berkeliling Pak Hia untuk melihat situasi, ia seolah melupakan kelelahan tubuh tuanya, senantiasa berada di atas punggung kudanya yang berlarikian kemari. Sebagian pasukan masih ada di dalam tangsi, namun mereka sudah siap menunggu perintah. Setelah puas, Ohin kembali ke markas, dan mengambil waktu untuk tidur sebentar. Bukan tidur di kasur rempuk, melainkan di kursinya, tanpa mencopot pakaian tempurnya. Dual meriam di pintu kota Chianggimui agaknya akan berlangsung sampai pagi. Kaum pelangi kuning berusaha merontokkan meriam-meriam kerajaan yang ditaruh di atas tembok Pak Hia, sebaliknya tentara kerajaan pun bernafsu mengincar meriam-meriam pelangi kuning di balik tanggul-tanggul parit di luar Pak Hia. Meriam di abad 17 itu pelurunya hanya bisa meluncur lurus kalau sasarannya dekat. Tapi kalau sasarannya jauh, gerak pelurunya melengkung ke atas seperti busur, jadi susah memidik sasaran dengan tepat, hanya serba kira-kira saja. Karena itu banyak peluru tentara kerajaan yang cuma jatuh di ladang-ladang penduduk di luar kota. Sebaliknya peluru-peluru kaum pelangi kuning pun kebanyakan hanya melayang di atas tembok kota, terus jatuh ke dalam kota untuk menimpa atap rumah penduduk kota. Tanda Bintang Ketika Fajar datang, Ouhin terjaga, lapasang kuping sebentar, suara meriam sudah berhenti. Tergesa-gesa Ouhin mencuci muka dan sarapan pagi, terus melompat kembali ke atas kudanya. Kepada penjaga-penjaga markasnya, ia berpesan, kalau ada yang mencari aku, suruh menyusul ke Chianggimui. Baik, Goan S.W.E. Setibanya di Chianggimui, Ouhin dilapori bahwa dua meriam di pihaknya hancur, karena tertembak dan jatuh ke bawah tembok kota bagian luar. Dan Ouhin melihat sendiri betapa beberapa bagian atas tembok kota itu gompal-gompal tak keruan, namun pihak pelangi kuning rupanya juga kehilangan dua meriam. Untuk sementara tembok menempak berhenti. Dalam keremangan pagi, di kejauhan nampak perkemahan musuh yang memajang tak terukur, ribuan bendera kuning berkibar-kibar di puncak kemah. Ouhin lalu memerintahkan agar pasukan di tembok kota itu diganti dengan pasukan lain yang masih segar, karena mereka sudah kelelahan setelah semalam suntuk bertarung dengan musuh. Dan ada belasan korban di antara mereka. Setelah meninggalkan pesan-pesan untuk menjaga semangat pasukan pengawal gerbang Ciyang G.L. Mui itu, lalu Ouhin meninggalkan mereka, lah beralih ingin menengok tembok kota. Sebelah barat, untuk melihat kalau-kalau pasukan Helian Kong sudah muncul dari sana. Tiba dekat pintu kota Tekseng Mui, lah turun dari kuda dan naik ke tembok kota. Begitu tiba di atas, terkejutlahlah sehingga keringat dinginnya langsung keluar, seperti orang masuk angin. Dilihatnya di luar kota, di bukit-bukit dan dataran, di pematang-pematang sawah, di tanggul-tanggul parit, laskar pelangi kuning sudah memenuhi tempat itu, tak terhitung banyaknya. Selain mengibarkan bendera pelangi kuning, bendera-bendera berhuruf Li juga nampak di mana-mana. Itu artinya Li Giam tidak hanya menyerang Pak Hia dari satu arah, tapi dari dua arah. Kenapa tidak kau laporkan kepada ku Ouhin melotot gusar kepada komandan pengawal pintu Tekseng Mui? Komandan itu dengan gugup menjawab, sudah aku kirim utusan ke markas Goan SWE, tapi Goan SWE malah muncul lebih dulu di sini. Dengan beberapa tarikan napas, Ouhin mencoba menenangkan dirinya. Situasi akhir. Akhir ini terasa begitu menekan jiwanya, sehingga ia gampang naik darah. Kini melihat pasukan pelangi kuning di luar Tekseng Mui itu, ia sangsi, apakah Helian Kong yang hanya membawa 1.500 prajurit itu akan bisa masuk kota seperti perintahnya? Berarti pasukan Helian Kong harus lebih dulu menembus pasukan musuh yang berlipat-lipat jumlahnya. Sementara itu, begitu fajar merekah, di pihak pelangi kuning terdengar suara terompet tanduk ditiup mengalun panjang. Udara pagi pun mendadak bergetar karena sorakan puluhan ribu orang berikat kepala kuning itu, lalu mereka mulai bergerak serempak mendekati tembok kota, seperti semut keluar dari sorangnya. Tergesa-gesa pasukan Pak Hia menyiapkan panah, lembing, batu, balok, apa saja yang akan digunakan untuk mempertahankan benteng. Namun di bagian ini belum ada meriam sepucuk pun, dan untungnya di pihak musuh juga tidak ada meriam. Pasukan musuh nampaknya ada persiapan untuk membobol pintu kota. Hampir setiap orang dari mereka membawa perisai dari rotan atau kayu tebal untuk menangkis panah, dan nampak kelompok yang menggotong balok kayu besar untuk mendobrak pintu kota. Di barisan belakang nampak orang-orang membawa tangga-tangga yang amat panjang juga keranjang-keranjang berisi tanah yang rupanya akan digunakan untuk mengurup bagian luar tembok agar bisa dipanjat. Itulah persiapan yang tidak tanggung-tanggung. Sementara itu, suara terompet tanduk tiba-tiba meninggi dan terputus-putus. Kembali laskar pelangi kuning bersorak mengemuruh, lalu mereka tidak lagi berjalan pelan-pelan melainkan setengah berlari. Terutama kelompok pengangkut balok pendobrak itu berlari lebih kencang dari lain-lainnya untuk menimbulkan kekuatan dobrakan mereka. Berbareng dengan itu, hujan panah dan lembing dari atas tembok kota pun menghambur deras. Puluhan laskar pelangi kuning terjungkal roboh, yang lain-lain segera mengangkat tameng-tameng mereka. Tak peduli hujan panah, regu pendobrak bersorak sambil berlari kencang, balok besar yang mereka gotong pun mereka hantamkan sekuatnya ke pintu gerbang sehingga berderak-derak. Banyak di antara mereka yang roboh terpanah, namun hal itu tidak mengecilkan hati teman-teman mereka. Begitu ada yang roboh, ada yang langsung menggantikannya tanpa disuruh-suruh, tidak menghiraukan kematian lagi. Teman-teman mereka yang membawa tameng berusaha melindungi para regu pendobrak. Bahkan ada yang membawa dua tameng sekaligus yang diangkat tinggi-tinggi seperti membawa payung, untuk melindungi teman-teman mereka yang mengangkat balok. Melihat semangat dan kekompakan laskar pelangi kuning, tergetarlah hati Ohin. Puluhan ribu orang tapi satu hati dan satu semangat. Siapa bisa menahan pasukan macam itu? Entah dengan resep apa ligiam dapat membentuk pasukan itu? Itu bukanlah kerja kecil sehari dua hari. Kembali pintu gerbang bergetar kena dobrakan. Tentara kerajaan mulai menjatuhkan batu-batu dan balok kayu besar, sehingga para regu pendobrak pelangi kuning terpukul mundur dengan meninggalkan beberapa korban. Untuk sementara, usaha pemberontak untuk mendobrak pintu teksengmui itu dihentikan. Mereka juga merasa jalur lintasan mereka agak terganggu karena batu-batu dan balok-balok yang bergelimpangan, yang dijatuhkan tentara kerajaan, yang akan mengganggu kelajuan lari mereka. Padahal kelajuan berlari itulah yang paling penting dalam usaha pendobrakan itu. Dan tiba-tiba dari tengah-tengah laskar pelangi kuning muncul seorang kakek gendur berjidat lebar, rambutnya yang putih terurai awut-awutan. Prajurit-prajurit kerajaan di atas tembok dengan heran melihat kakek itu maju. Sendirian, tidak bersenjata, dan kera berjalannya seperti orang mau kondangan saja. Mau apa orang ini para prajurit saling bertanya dan tak satu pun bisa menebak. Namun ketika kakek gendut itu semakin mendekat, para prajurit tidak mau mengambil resiko. Begitu komandannya memerintah, hujan panah dan lembing menghambur ke arah si kakek gendut. Para prajurit pun terbelalak melihat kakek gendut itu hanya tertawa terbahak-bahak, panah dan lembing yang mengenai tubuhnya namun tak mampu melukai kulitnya seujung rambut pun. Rontok sendiri, dan ia cuma mengangkat lengannya untuk melindungi mata. Ia maju terus ke arah pintu gerbang. Tiba di depan pintu gerbang, dia dengan enaknya melempar-lemparkan batu-batu besar dan balok-balok kayu bertumpuk di situ. Itu sudah cukup mengejutkan para prajurit di atas tembok, dan adegan berikutnya lebih mengejutkan lagi. Sebab si kakek gendut tiba-tiba berteriak dan menyerudukan jidatnya ke pintu gerbang. Bab berteriak dan menyerudukan jidatnya ke pintu gerbang. Mula-mula para prajurit mengira ia akan bunuh diri, tapi dugaan itu tersinkir setelah terasa pintu gerbang yang kokoh itu tergetar hebat. Si kakek yang bukan lain adalah Tia Taus yang koban seng itu cuma mengelus-elus jidatnya sebentar, lalu menubruk lagi. Pintu gerbang bergetar lebih keras, sampai engsel-engselnya bergetar pula. Pasukan kerajaan di atas gerbang teksengmui merasa habis daya menghadapi kakek itu. Dipanah atau dilempari lembing, tidak mempan. Dilempari batu dan kayu besar, agaknya kakek itu malah kegirangan karena merasa seperti dipijati. Sedang serudukan jidatnya begitu hebat, mungkin dalam dua atau tiga serudukan lagi, pintu teksengmui benar-benar akan ambiar. Pendobrak tunggal yang cuma mengandalkan jidat ini ternyata lebih hampuh dari regu pendobrak yang terdiri dari berpuluh-puluh orang dan membawa balok besar. Di saat pasukan itu putus asa, Ohin menawarkan sebuah kera, siram dengan minyak dan lemparkan api. Bumbung-bumbung minyak disiapkan, api juga. Namun sebelum kera itu dijalankan, Koban seng agaknya menyadari bahaya. Sambil memaki-maki, dia berjalan meninggalkan gerbang dan menghentikan usahanya menjebol teksengmui. Kedua pihak kembali saling menunggu, sambil mencari kera-kera yang lebih ampuh. Tiba-tiba di kejauhan nampak barisan belakang kaum pelangi kuning ada pertempuran. Ada sebuah pasukan yang mengibar-ngibarkan bendera kerajaan Beng, menggempur laskar pelangi kuning dari sebelah barat. Itu pasukan kita Ohin meluapkan perasaannya dengan berteriak. Pasti itulah pasukan Helankong. Memang itulah pasukan Helian Kong yang mencoba menembus ke Pak Hia karena panggilan Ohin. Pasukannya berjuang dengan alot menembus kepungan pemerontak di depan gerbang teksengmui, apalagi yang dihadapi adalah pasukan Ligiam yang tidak kalah gigih dan terampilnya dengan pasukannya sendiri. Dan dalam jumlah yang lebih besar di pihak lawan, sulit bagi Helian Kong untuk menembusnya. Apalagi dari sebelah barat muncul pula pasukan pelangi kuning yang lain, pasukannya Gu Kim Sing, yang segera ikut menggencat pasukan Helian Kong. Semuanya terlihat oleh Ohin dari atas benteng dengan teropongnya. Nampak pasukan Helian Kong jadi terlalu kecil kelihatannya, seperti perahu yang terombang ambing di antara dua gelombang ganas. Hati Ohin serasa ikut terombang ambing. Diteropong kelihatan juga Helian Kong yang berilmu silat tinggi, maju paling depan untuk mencarikan jalan bagi pasukannya, namun ia dihadang oleh seorang pemuda tegap yang sebaya dengannya, bersenjata sepasang pedang tebal, bertempur laksana gajah mengamuk. Itulah Yeo Kian Hai. Dan Helian Kong harus bertempur sengit menghadapi musuh bebu yutan ini. Dengan perasaan tak keruan, Ohin menurunkan teropongnya, lalu diangkat lagi dengan harapan akan melihat perbaikan. Ternyata tidak, bahkan seharusnya masih boleh bersyukur bahwa Helian Kong masih mampu menarik mundur pasukannya kebalik perbukitan, yang berarti gagal masuk Pak Hia, dan malahan makin jauh dari Pak Hia. Ingin rasanya Ohin membawa seluruh pasukan yang masih ada di dalam kota, untuk menolong Helian Kong. Namun kini ia hanya bisa menonton dari kejauhan, karena tak mungkin ia meninggalkan tanggung jawabnya di Pak Hia. Beberapa prajurit yang berdiri di dekat Ohin melihat betapa panglima tua itu tubuhnya. Gelmetar, wajahnya pucat, bahkan dua jelur air bening mengalir di pipinya. Goan S.W.E., seorang perwira memeranikan diri bertanya. Ohin menggerakkan tangan sebagai isyarat agar perwira itu diam, lalu katanya gemetar, sekarang aku tidak tahu lagi harus bicara apa lagi di depan Sri Baginda dan istri Helian Kong. Goan S.W.E., bukan salah kita, hibur perwira itu. Prakarsa tidak di tangan kita, tapi di tangan mereka. Kita harus bermain menurut peraturan mereka. Lalu perwira itu berdesah putus asa, seolah sudah tahu nasib kota Pak Hia yang sudah tak terlakan lagi. Jangan bicara seperti itu bentak Ohin. Semangat pasukanmu bisa merosot. Perwira itu pun bungkam. Waktu Ohin kembali melihat lewat teropongnya, pasukan Helian Kong sudah tidak kelihatan lagi. Aku harus menghadap Kaisar kata Ohin tiba-tiba. Baik atau buruk haruslah kulaporkan. Lalu ia turun dari tembok, dan menunggangi kodanya ke istana. Sepanjang jalan yang dilihatnya hanyalah prajurit-prajurit melulu. Orang-orang sipil jarang kelihatan. Pintu-pintu rumah semua tertutup rapat, biarpun siang hari bolong. Setibanya di istana, dia diantar pengawal istana ke Yang Wan Hu. Banyak bangsawan sudah berkumpul di bagian dalam istana, agaknya Kaisar sudah mengeluarkan perintah sesuai dengan usul Ohin semalam. Karena itu banyak, bangsawan menatap Ohin dengan pandangan kebencian. Tapi Ohin tak menggubris dan terus menuju Yang Wan Hu. Di hadapan Kaisar, Ohin berlutut dan melapor, Ampun tuanku, hamba laporkan bahwa Lian Kong gagal masuk ke Pak Hia karena musuh pun sudah memblokir Tekseng Mui. Beberapa detik darah Kaisar seperti membeku dalam urat-uratnya, lalu tergagap ia berkata, Lalu-lalu bagaimana? Kami bersumpah akan mempertahankan Pak Hia sampai titik darah penghabisan. Kaum pelangi kuning haruslah membayar mahal untuk setiap jengkal tanah yang mereka dapatkan. Kaisar Bungkam, sedang Ohin terus berusaha menghibur, Helian Kong seorang yang cerdik. Meskipun dia gagal masuk kota, pasukannya yang lincah itu, terutama pasukan berkudanya, akan terus seperti beri tajam yang melekat di punggung kaum pemerontak. Dengan tetap ada di luar kota, ia bahkan lebih leluasa menyergap dari segala arah. Nampaknya saja Kaisar mengangguk-angguk, padahal sudah sukar untuk menimbulkan keberaniannya yang hampir padam. Suara dentum meriam semalam lebjah mempengaruhi hatinya daripada kata-kata Ohin. Ohin tahu hal itu, namun tak berdaya apa-apa. Dia pun minta diri. Baru saja Ohin melangkah keluar dari istana, dari ujung jalan ada suara perempuan muda memanggil-manggil, Goan S.W.A. Goan S.W.A. Ohin menoleh, dan mengeluh dalam hati ketika melihat kedua penunggang kuda yang memanggil-manggilnya itu adalah kakak beradik Siang Kuan. Sampai di depan Ohin, mereka berlompatan turun dari kuda, Siang Kuan yang langsung menyodorkan pertanyaan yang sudah diduga oleh Ohin, Goan S.W.A., bagaimana dengan suamiku? Semalam Goan S.W.A. bilang bahwa hari ini pasukan suamiku akan masuk Pak Hia, tetapi sekarang sudah tengah hari dan suamiku belum datang juga. Perasaan Ohin tertikam, ia memaklumi kecemasan Siang Kuan yang masih pengantin baru itu. Pagi ini Helian Kong gagal menembus blokade musuh di depan gerbang Tekseng Mui. Melihat wajah Siang Kuan yang memucat, Ohin buru-buru melanjutkan, Helian Kong. Menjauhi Pak Hia, pasukannya tetap utuh, lah memang lebih baik berada di luar kepungan agar lebih leluasa bertindak. Perhitungan itu memang sedikit menenteramkan Siang Kuan yang. Suasana Pak Hia saat itu menyesakan nafas, seperti sedang dicekik pelan-pelan oleh kaum pelangi kuning. Beberapa saat Siang Kuan yang menunduk, sampai kakaknya memegang pundaknya dan berkata, Helian Kong adalah seorang ahli perang yang cerdik, tak mungkin dikalahkan begitu gampang oleh musuh yang jauh lebih kuat sekalipun. Sekarang marilah kita pulang, jangan sampai ayah merasa cemas menunggu kita. Siang Kuan yang mengangguk lesu, namun masih bertanya sekali lagi kepada Ohin, Goan S.W.A., saat ini berapa besar pasukan suamiku? Kalau digabungkan dengan pasukan Kongsun Hui dan Song Leong, mencapai 30 ribu. Cukup kuat komentar Siang Kuan Heng yang lebih dimaksudkan untuk menghibur adiknya. Untuk sementara Siang Kuan yang harus puas dengan keterangan itu, ia dan kakaknya lalu minta diri dari Ohin. Setelah mereka pergi, Ohin menaiki kudanya untuk kembali ke markasnya. Dari sana ia menyebar orang untuk minta laporan dari 9 komandan yang menjaga 9 pintu kota Pak Hia. Ketika pembawa-pembawa laporan itu kembali, bisa diambil kesimpulan bahwa serangan paling hebat kaum pelangi kuning ialah ke pintu-pintu kota Chiang Gimui dan Tek Seng Mui, kedua-duanya oleh Laskar Li Jiam. Sedangkan Gu Kim Sing agaknya menggeser Laskarnya untuk menggempur dari arah lain. Ohin lalu menggelar peta kota Pak Hla dan memeras otak sambil memelototi peta itu. Tiba-tiba ia menemukan suatu gagasan. Sebagai tindakan persiapan kalau musuh berhasil masuk kota, ia akan membuat pertahanan di sekitar istana. Agak lama dipikirnya gagasan itu, lalu seorang prajurit disuruhnya memanggil seseorang komandan pasukan yang belum mendapat tugas. Tak lama kemudian, dihadapan Ohin datang seorang bertubuh raksasa bermuka merah, memanggul kampak raksasa bertangkai panjang. Namanya Mogui seorang komandan di ibu kota. Goan SWM memanggil aku suaranya pun besar. Aku ingin membentuk pertahanan sekeliling istana, sebagai persiapan kalau musuh berhasil menembus pintu-pintu kota, kata Ohin sambil menunjuk peta. Mogui heran, tetapi musuh sekarang masih di luar kota. Benar. Namun menyaksikan giatnya mereka menggempur kota, kita harus menyiapkan banyak tindakan cadangan. Salah satunya, di sekitar istana harus ada pertahanan yang kuat. Bisa Goan SWM jelaskan. Di seputar istana, kosongkan rumah-rumah yang terletak dalam satu deretan, lalu isi rumah-rumah itu dengan bahan-bahan mudah terbakar, siapkan pula minyak dan api di dekatnya. Mogui langsung dapat membayangkan pertahanan macam apa yang dikehendaki Ohin. Tanpa banyak tanya lagi, Mogui segera menyiapkan hal itu. Sedangkan Ohin kembali mengambil sedikit waktu untuk mengistirahatkan tubuh tuanya yang kelelahan. Namun tidurnya pun tidak nyenyak, tidurnya gelisah, tidur-tidur, ayam. Ohin bangun dari tidurnya karena mimpi, La bermimpi naik sebuah kapal besar yang diamuk gelora samudera, dan tiba-tiba kapal itu dihantam petir yang amat dasyat, sehingga semua penumpang kapal mencebur ke laut dengan basah kuyuk. Saat itu Ohin geragapan bangun dari tidur di kursinya. Tubuhnya memang basah kuyuk. Bukan oleh air laut dalam mimpinya, melainkan oleh keringat. Sedangkan suara ledakan petir dalam mimpi itu ternyata memang suara ledakan hebat yang benar-benar terdengar berturutan. Kedengarannya bukan di luar kota, tapi di dalam kota. Ketika ia membuka mata, dilihatnya di mejanya sudah ada lilin yang dinyalakan, dan di luar langit sudah gelap. Sayup-sayup Ohin mendengar suara sorak pertempuran, di tengah kota. Keruan saja ia segera melompat bangun, mengenakan topi besinya yang di meja, menyambar golok Cheng Leong Tu yang disandarkan di dinding, dan berlari keluar. Suara apa itu tanyanya kepada seorang pengawal. Pengawal yang berwajah tegang dan lelah itu menggeleng-gelengkan kepala sambil menjawab, belum ada yang melapor kemari, Go An Sui. Pasang pelanak kudaku perintah Ohin. Perintah itu dijalankan dengan cepat, dan beberapa saat kemudian ia sudah berpacu menuju suara pertempuran dalam kota itu. Di jalan ia berpapasan dengan seorang perwira berkuda yang agaknya akan menuju ke markasnya. Melihat General Ohin dari kejauhan, perwira itu sudah memanggil, Go An Sui. Go An Sui. Kenapa? Gudang tentara dibakar sekelompok gelandangan bersenjata. Bubuk-bubuk peledak berjumlah ratusan tong habis terbakar semua. Bagaikan disambar petir kagetnya Ohin, jadi itukah suara petir dalam mimpinya tadi? Diam-diam Ohin menyesali kelengahannya sendiri. Selama ini begitu sibuk ia menyusun pertahanan di sana-sini, mengontrol sembilan pintu kota, terus mengamati gerakan musuh di luar kota, sampai lalu lupa bahwa kaum pelangi kuning sejak lama sudah menanam sabotel-sabotir dalam kota. Padahal Lian Kong sudah pernah memperingatkannya, namun karena terlalu sibuk Ohin jadi lupa. Sekarang ia. Diingatkan dalam keadaan sudah terlambat, tukang-tukang sabotase pelangi kuning telah berhasil melakukan pukulan telak. Memusnahkan semua mesyu di gudang tentara, berarti meriam-meriam tentara kerajaan tidak lama lagi hanya akan menjadi meriam-meriam bisu tanpa guna. Dengan perasaan campur aduk, Ohin memacu ke arah kobaran api raksasa di kejauhan itu, yang seolah menggapai langit. Setelah dekat, nampak pasukan kerajaan sedang bentrok sengit dengan sekawanan orang yang memakai ikat kepala kuning. Para penyabot itu berjumlah ratusan orang, dan dengan berani melawan prajurit-prajurit Beng, sambil berteriak-teriak fanatik. Kalau tidak menyanjung John Ong ia mencaci kaisar atau menghasut rakyat agar segera angkat senjata mendukung John Ong. Prajurit kerajaan berjumlah lebih banyak namun tidak dapat segera mengatasi orang-orang pelangi kuning yang gigih itu, korban di. Kedua belah pihak sudah berceceran dari ujung jalan ke ujung jalan lainnya. Dengan Gusaro Ohin menerjangkan kudanya ke tengah-tengah pertempuran. Golok Ceng Liong Tonia berputar, menyambar kian kemari dengan ganas dan banyak orang pelangi kuning roboh kena sabetannya. Dari antara orang-orang pelangi kuning itu tiba-tiba muncul seorang lelaki pendek, kurus, sepasang tangannya memegang sepasang cambuk kulit sepanjang 3 meter. Dengan berani orang itu menghadang larinya kuda Ohin yang berderap kencang. Ohin dengan Gusar membentak, bandit pelangi kuning, akan kupotong tubuhmu dan golok Ceng Liong Tonia menyabet dari atas ke bawah dengan gerakan Taesan Apteng, gunung Taesan menimpa kepala, siap membelah kepala korbannya dari ubun-ubun sampai keselakangan. Si pendek kecil itu membentak, cambuk kirinya tiba-tiba menjulur panjang secepat lidah hular kobra, dan membelit sepasang kaki depan. Kuda tunggangan Ohin. Kemudian ia melompat ke samping sambil menarik sekuat tenaga. Tak ampun lagi kuda itu roboh dan Ohin terhempas ke tanah. Oh kuihau, si pendek kecil itu tidak mau buang waktu. Cambuk kanannya pun menyabet ke arah Ohin yang belum sempat bangkit. Cambuk itu memang bukan senjata istimewa, cuma tiga helai tali kulit yang dipilih dijadikan satu. Namun di tangan pendekar yang berjulukan Talik Kuhau, cambuk biasa itu pasti bisa untuk membuat Ohin hancur seketika, kulit, daging dan tulang-tulangnya. Ketika ia diambang maut itulah sesosok tubuh mendadak berkelebat dari atas genteng. Pedangnya yang berkilap seperti kilap menyambar ke arah Ohkuihau. Ohkuihau kaget, terpaksa ia batalkan serangannya lebih dulu untuk membela diri. Ia berputar mundur sambil menarikan cambuknya dalam tipuan siang liong lohai, sepasang naga mengacau samudera. Namun si pemegang pedang terus melompat tanpa takut ke dalam. Gulungan bayangan cambuknya yang berlapis-lapis, cahaya pedangnya kemerah-merahan di bawah cahaya api, memburu Ohkuihau. Huh, kiranya ini anjing paling setia dari kaisar goblok itu teriak Ohkuihau sengit, ketika mengenali lawannya adalah Helian Kong yang pernah mengalahkannya. Keduanya segera terlibat pertarungan sengit. Ilmu silat mereka sudah meningkat. Ohkuihau sekarang bersenjata sepasang cambuk yang tipu-tipunya jauh lebih rumit daripada hanya satu cambuk. Sepasang cambuk itu kelihatan seperti belalai-belalai gurita raksasa yang bisa membelit, menyabet, menjerat dengan berbagai gerak yang susah diduga. Kalau dulu Helian Kong unggul selapis ilmunya dari Ohkuihau, kini setelah Ohkuihau meningkatkan ilmu, ternyata Helian Kong juga tetap unggul selapis. Ini karena selama ini ia menekuni isi kitab Tia Teng Pit Kip. Ia tidak bingung oleh gerak cambuk lawannya yang mengacaukan pandangan, sebab Helian Kong pun terus bergerak seperti terbang berputar-putar. Berlompatan kian kemari. Huh, kiranya ini anjing paling setia dari kaisar goblok itu teriak Ohkuihau sengit, ketika mengenali lawannya adalah Helian Kong yang pernah mengalahkannya. Dengan cahaya pedang yang berusaha mengurung, menyudutkan lawan, sebelum berusaha menembus dengan jurus pamungkas. Sementara itu, Ohkuihau tertatih-tatih bangun ditolong beberapa prajurit. Biarpun tubuhnya masih kuat, namun karena usianya yang sudah 60 tahun lebih, sakit juga pinggangnya sehabis terbanting dari atas kuda. Beberapa saat Ohkuihau masih belum mampu melihat jelas siapa penolongnya yang lompat dari atas genteng tadi, apalagi kedua persilat yang bertarung itu bergerak demikian cepat sehingga seperti sepasang bayangan kabur yang bergulungan. Namun lama-kelamaan matu, Tua Ohin dapat juga mengenali si pemegang pedang itu, dan melonjaklah kegirangannya, tidak salahkah mataku? Itukah Helian Kong? Prajurit yang menolongnya pun berkata, Benar, Goan S.W.E. Itulah Helian Congpeng. Luar biasa bocah itu. Bagaimana dia seorang diri bisa menembus pasukan musuh yang mengepung kota, dan muncul di tempat ini? Helian Congpeng nampaknya bisa terbang, Goan S.W.E. Sahut si prajurit yang kurang paham menyebut ilmu meringankan tubuh. Semangat Ohin seketika berkobar dan melupakan pinggangnya yang sakit. Mana senjata ku tanyanya? Seorang prajurit berlari datang membawakan golok Ceng Leong Tu yang terpental jauh ketika Ohin jatuh dari kuda tadi. Ohin segera menerima goloknya, lalu menyerbu ke tengah kawanan pelangi kuning. Waktu itu orang-orang pelangi kuning sudah mulai terdesak, sebab mereka kalah banyak. Bermunculan orang-orang berikat kepala kuning yang langsung membantu mereka, namun jauh lebih banyak prajurit-prajurit yang berdatangan ke situ. Maka biarpun orang-orang pelangi kuning itu amat gigih dan fanatik, mereka hanya bertumbangan sebagai korban sia-sia. Sambil tetap melawan Helian Kong, agaknya Ohui HOU juga mengetahui hal itu. Ia kasihan kepada para pendukung pelangi kuning yang akan terbantai tanpa arti itu, maka dia pun bersuit panjang sebagai isyarat agar mereka mundur dulu. Orang-orang pelangi kuning itu dengan patus serempak berhamburan ke dalam lorong-lorong kota yang gelap karena bayangan malam. Para prajurit mengajar, namun hanya sebagian kecil yang bisa mereka susul, sebagian besar menghilang di antara rumah-rumah penduduk yang berjubel-jubel. Kalau orang-orang itu melepas ikat kepala kuning mereka dan menyembunyikannya, mereka akan sulit dibedakan dari penduduk biasa, dan para prajurit tak mungkin main tangkap seluruh penduduk pak hia. Sementara Ohui HOU sendiri juga kabur menghilang. Helian Kong sendiri sebetulnya mampu mengejar, dan entah lewat pertarungan berapa ribu jurus, akhirnya ia pasti akan bisa menangkap atau membunuh Ohui HOU. Namun Helian Kong tidak melakukan itu, ada hal penting yang harus dikatakannya kepada Ohin. Helian Kong segera mendekati Ohin dan bertanya, Goan SWE, tidak apa-apakah kau? Sambil menyeringai, Ohin menjawab, melihatmu muncul di sini, jauh lebih mengagetkan daripada jatuh dari kuda tadi. Syukurlah, Helian Kong menarik nafas. Aku menyusup masuk ke dalam kota ini, tak lain untuk memberitahukan sesuatu kepada Goan SWE. Berita apa? Kita tidak suka hal ini, tapi demi kelangsungan hidup kerajaan Beng, Goan SWE tahu hal ini. Siapkan pasukan yang kuat, dan ungsikan seri Baginda secepatnya dari kota ini, sebelum terlambat. Kenapa suara Ohin ikut bergetar tegang? Siang tadi pasukan Li Chuseng dan Lo Chong Bin sudah melewati Han Tiong tanpa berhenti, terus kemari. Mereka pasti akan langsung menempati posisi untuk memblokir kota dari segala arah. Kalau sampai terjadi demikian, pasti akan terlambat untuk bicara. Soal pergi dari kota ini. Mulut Ohin terus keluh mendengar itu. Saat itu tentara kerajaan sudah kewalahan menghadapi Li Giam dan Go Kim Sing di luar kota, serta pengacau-pengacau dalam kota. Kini malah pihak musuh ketambahan bala bantuan yang tidak tanggung-tanggung. Lo Chong Bin adalah tokoh pelangi kuning yang sejajar dengan Li Giam dan Go Kim Sing, kedatangannya tentu membawa pasukan yang tidak kalah banyaknya dari yang dibawa Li Giam maupun Go Kim Sing. Lebih-lebih Li Chuseng adalah pemimpin tertinggi kaum pelangi kuning, entah berapa banyak pengikutnya yang dibawanya untuk menggempur ibu kota. Melihat atasannya hanya termangu-mangu saja, Helian Kong berkata, Goan S.W.A., cepatlah bertindak. Setiap detik amat berharga sekarang ini. Kalau Sri Baginda diungsikan sekarang, pintu gerbang Cheng Yang Mui masih cukup aman untuk dilewati, sebab di arah itu belum nampak gerakan musuh secara besar-besaran. Aku bersama Kong San Hui dan Song Leong akan menggabungkan pasukan dan mencoba menyambut di luar pintu kota Cheng Yang Mui, syukur kalau bisa bergabung sekalian dengan pasukan Lek Anhui dan Ya Oleng. Sekarang juga kami sudah bergeser diam-diam ke arah itu. Ya ah, desah Ohin pasrah. Kalau berhasil keluar kota, langsung ikuti jalan raya ke arah kota Tianjin. Nanti di Tianjin bisa terus ke pelabuhan untuk naik kapal menuju ke selatan. Ohin cuma bisa mengangguk-angguk dengan perasaan sedih. Itu berarti Pak Hia, simbol kekuasaan pemerintah, harus dilepaskan ke tangan kaum pelangi kuning. Tapi kenyataan itu tak terhindari. Setelah itu, Helian Kong lalu berpamitan. Ia menuju ke gedung kediaman keluarga Siang Khan dengan ilmu meringankan tubuh, berlompatan di atas rumah. Kalau lewat jalan biasa pasti akan lambat, sebab jalanan penuh prajurit-prajurit yang berlarian ke sana kemari. Sementara dentuman-dentuman meriam tak pernah terhenti terdengar di kejauhan. Langit, mestinya hitam, tapi sering merah karena kobaran api. Rembulan tak nampak, bintang-bintang pun enggan jadi saksi saat-saat terakhir runtuhnya sebuah dinasti yang sudah berusia 276 tahun itu. Ketika Helian Kong tiba di gedung keluarga Siang Khan, dari luar nampak suasana gedung tenang-tenang saja, seolah tak ada bedanya di masa damai atau perang. Tak ada pengawalan berlebihan. Helian Kong langsung meluncur masuk ke dalam rumah, dan menuju ke ruang dalam langsung. Di ruangan yang hanya disinari sebatang lilin itu, satu keluarga sedang berkumpul lengkap. Siang Khan Hai dan putra putrinya nampak berwajah murung, malahan Siang Khan Yan masih mengusap-usap air matanya yang basah terus. Cahaya lilin bergoyang-goyang, kadang redup, kadang tegak, dipermainkan angin dari luar. Kemunculan Helian Kong yang tiba-tiba itu mengejutkan keluarga yang sedang bersedih itu. Sedetik kemudian Siang Khan Yan sudah menyongsong dan mendekap suaminya, lalu menangis tanpa kata-kata. Tak dipedulikannya badan Helian Kong yang penuh keringat, debubahkan darah kering, karena selama ini Helian Kong tak sempat bersolek mengurus dirinya. Helian Kong balas merangkul istrinya, menepuk-nepuk pundaknya dengan lembut dan mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati. Setelah Siang Khan Yan tenang kembali, Helian Kong memberi hormat kepada mertua dan saudara iparnya. Tanpa membuang waktu, Helian Kong lalu berkata, Gau, ayah mertua, kedatanganku ini untuk menganjurkan satu hal kepada kalian. Lalu secara singkat Helian Kong membeber situasi pak hia yang nampaknya takkan tertolong lagi, seperti kapal bocor yang pelan-pelan sedang menuju ke dasar laut. Lalu keluarga Siang Khan didesaknya untuk segera pergi ke istana, bergabung dengan rombongan kaisar untuk mengungsi. Dan kalau terpaksa pengungsian itu gagal. Sampai di sini terasa pahitnya suara Helian Kong, kalau pengungsian gagal, kalian cepatlah mencari rumah penduduk biasa yang bisa dipercaya, menyamarlah sebagai orang biasa dan tinggal di situ. Harus hati-hati, jangan sampai keliru menumpang di rumah yang ada anggota pelangi kuningnya, sebab saat ini orang-orang pelangi kuning berbaur dan sulit dibedakan dengan penduduk biasa. Pesan itu mengguncangkan keluarga Siang Khan. Siang Khan Yan sendiri dengan cemas berkata, to aku sendiri mau kemana? Helian Kong menghembuskan nafas, saat ini pasukanku sedang berjalan keluar pintu Cheng Yang Mui untuk menyambut kaisar yang diharap akan keluar dari Pak Hia lewat jalan itu. Itulah harah yang masih cukup aman saat ini. Biar aku ikut kata Siang Khan Yan, dan sudah siap menggambil pedangnya di dalam kamar. Tetapi Helian Kong geleng-geleng kepala, tidak perlu, adik Yan. Aku masih yakin bisa melindungi diriku sendiri sampai berhasil bergabung dengan tentaraku. Kau lebih diperlukan di sini, bersama kakakmu, untuk melindungi ayah. Kata-kata suamimu benar, adik Yan kata. Siang Khan Heng. La bisa menembus kepungan musuh sampai ke dalam kota, berarti juga bisa keluar kembali dengan selamat. Kau malah akan membebaninya saja. Siang Khan Yan agaknya bisa diberi pengertian, meskipun dengan perasaan berat. Helian Kong kemudian memberi hormat sekali lagi kepada mertuanya, menepuk pundak Siang Khan Heng, dan kemudian pergi dari situ dengan ilmu meringankan tubuhnya. Keluarga Siang Khan pun segera bersiap-siap menuruti saran Helian Kong. Mereka ganti pakaian dan menyamar sebagai orang-orang. Jelata, lalu berangkat ke istana untuk bergabung dengan rombongan kaisar yang akan mengungsi. Tentu Au Hin takkan keberatan, apalagi kakak beradik Siang Khan itu bukan beban, melainkan pesilat-pesilat tangguh yang akan berguna tenaganya apabila harus terjadi bentrokan dengan kaum pelangi kuning. Jadi, aku harus meninggalkan ibu kota Kaisar Chong Cheng amat terpukul ketika Au Hin mengajukan usul itu. Yang namanya ibu kota adalah tempat di mana tuanku berada, ibu kota bisa tuanku tetapkan di kota lain bujuk Au Hin. Para bangsawan juga berkumpul di bangsa Liang Wan Hou itu, mereka saling berbisik-bisik, sehingga suasana mereka gemeremeng seperti ribuan tawon di tempat itu. Seorang bangsawan bermuka kelimis, kemudian maju mewakili rekan-rekannya untuk berkata kepada Kaisar, ampun tuanku, jadi Au Goan S.W.E. bilang, kita semua harus menyingkir dari pahia. Kaisar Chong Cheng cuma mengangguk klesu, sedang Au Hin yang menjawab, benar, pangeran. Sekarang juga. Besok pagi mungkin sudah terlambat. Bangsawan itu mendengus sinis, Goan S.W.E. ketika pangeran Tek Ong dan Paduka Han Kok Kong hendak meninggalkan pahia, kau mencegah dengan keras. Sekarang kau suruh kami meninggalkan pahia dengan tergesa-gesa, kenapa kau bolak-balik lidah seperti ini? Apa Goan S.W.E. sebenarnya sudah pikun dan tak mampu lagi memperhitungkan situasi dengan tepat? Kalau demikian, letakkan saja jabatanmu, biar digantikan orang lain yang lebih mampu. Benar-benar, bangsawan-bangsawan lain berseru-seru mendukung. Dengar, Cuan Tuan yang mulia suara Au Hin mengguntur menindi suara para bangsawan itu. Kalau beberapa hari yang lalu Cuan Tuan tinggalkan pahia, Cuan Tuan akan bernasib seperti pangeran Tek Ong, ditumpas habis kaum pelangi kuning. Cuan Tuan ingin bernasib seperti itu. Sesaat para bangsawan bungkam, namun salah seorang kemudian berkata dengan ada menyalahkan Au Hin, pangeran Tek Ong bernasib malang karena pasukan pengawalnya kau ambil, Goan S.W.E. Dia takkan mengalami bencana mengerikan itu, kalau pasukan pengawalnya kau biarkan tetap bersamanya. Kau yang menyebabkan kematiannya, Goan S.W.E. Keruan darah Au Hin mendidih menghadapi kerewolan para bangsawan itu, suaranya makin keras sampai ia lupa kalau sedang berada di depan Kaisar, pasukan itu ku ambil, karena pangeran Tek Ong membawa 2.000 prajurit. Han Kok Kong juga 2.000, jadi semuanya 4.000 prajurit. Kalau rombongan pengungsi yang meninggalkan Pak Hia membawa pasukan sebanyak itu, bukankah Pak Hia akan kosong dari tenaga pertahanan tapi bangsawan itu masih juga berani membantah, pokoknya kami tidak mau berangkat kalau tidak disertai pasukan kuat. Kami tidak mau dibantai oleh kaum kelaparan itu. Benar. Benar sekali kembali para bangsawan saling menyahut mendukung tuntutan rekan mereka. Sedang Au Hin mulai berpikir praktis saja. Kalau berbantah terus, entah kapan Kaisar dan keluarganya bisa menyiapkan keberangkatan mereka? Padahal waktu sudah hamat mendesak. Lalu Au Hin keluar dari ruangan itu, dan para bangsawan sudah merasa bahwa mereka menang debat kali itu. Namun mereka kaget ketika Au Hin masuk kembali dengan membawa golok Cheng Leong Tonnya yang tadi ditinggalkan di luar ruangan, karena begitulah peraturannya menghadap Kaisar, tidak boleh membawa senjata. Sekarang Au Hin melanggar peraturan itu karena keadaan yang mendesak. Para bangsawan yang sedang berkicau itu tiba-tiba bungkam ketakutan, lalu berdesak-desakan merapat ke dinding. Terima kasih telah menonton!